Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati yaaay jadi hari ini kita berbicara ngomong apa? ngomong apa ya? kita berjumpa teman indonesian di srilanka 1,2,3 mami take a video jadi hari ini kita ketemu ketemu siapa ya? coba kenalan dulu ayo siapa ya? siapa ya? namanya siapa? tanya dulu tante namanya siapa namanya siapa namanya Ike Ike jadi kita ketemu 1 teman indonesian lagi di srilanka namanya Ike siapa namanya? Ike she is dari indonesia bagian indonesia bagian indonesia dimana? bagian tengah bagian tengah ya Jawa Tengah ya so it's like Central Java ya Semarang apa kok Semarang ya? Semarang jadi tante nya ini dari orang Semarang gimana sih sejarahnya kita ketemu? di jalan di jalan ketemunya lagi apa ya? pulang les cari masjid terus jalan kaki terus jalan kaki kaki meleng jadi jadi gak sengaja kita jalan kak tante nya lagi jalan deket rumah kita naik sepeda ya Mika udah gitu kucuk-kucuk gitu kucuk-kucuk tiba-tiba ada yang berhentiin ya Mika ya dia ngomong katanya ini istrinya orang Indonesia ya kan? dia bilang kayak gitu kan udah gitu akhirnya kita berhenti naik sepeda ternyata lagi mau nyari masjid katanya mau nyari masjid untuk sholat sholat maghrib tapi untuk bagian sewek ternyata gak ada ya di sini tuh gak ada di sini tuh masjid itu gak ada untuk bagian sewek itu gak ada jadi cuma untuk cowok doang udah gitu ragu pertamanya abis itu dia ngomongnya pakai bahasa Indonesia jadi kemarin baru ketemu ke bahasa Indonesia udah gitu yang lucunya si Mika nya ngomong gini ngomong apa kemarin Mika? itu kenapa tantenya kok bisa kok bisa bahasa Indonesia? hahaha ya iyalah orang tantenya orang Indonesia hahaha udah gitu baru kita kenalan ya akhirnya gitu ya so I will explain to you in English so by mistake only we are meeting on the road near my house and then after that we just finish from the tuition ya Mika ya Mika tuition and then she's walking on the street searching a mosque for praying with the husband but the girls side they don't have it the only for the men so after that I just we just introduce each other and then she's from Indonesia and finally we take go to our house for praying ya Mika ya akhirnya kita bawa kantenya ke rumah untuk sholat ya hahaha untuk sholat maghrib udah gitu baru kenalan dan akhirnya cerita suaminya orang 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 Sri Lanka ya so the husband is Sri Lanka Sri Lanka people she's Indonesia so it's like we just find by mistake only so Tante Ika itu udah berapa lama sih di Sri Lanka jadinya? berarti dua bulan dua bulan ya dua bulan ya Maret atau ini udah udah dua bulan di Sri Lanka tapi balik-balik ya masih belum tinggal di sini ya belum masih belum letak di sini so she just only two months here but still going up and down Indonesia in Sri Lanka ya so tell me how terus jadi gimana sih kesannya Sri Lanka ini wow wow banget gitu hahaha apa apa bau hahaha wow 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 kirain bau katanya hahaha super duper panas panas banget ya terus lagi gimana orang-orangnya di sini seru nggak orangnya sangat seru hahaha serunya kepaksa dan tertekan ya hahaha hahaha so I just asking to her how's the how's the how's the how's Sri Lanka she said that she cannot describe it's like a wow on me and then the people is amazing ya people here ya how about the food makanannya gimana di sini oh wiskawi heeey hahaha makanannya susah nggak kan ke di sini makanannya hmm bikin sehat deh hahaha 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 the food the food is totally different ya with indonesia ya beda banget makanannya di sini of course udah gitu apalagi ya di Srilanka udah kemana aja ini bener-bener nggak nyangka loh karena rumahku kan jauh banget dari ibu kota dari Kolombo tujuh jam eee jadi seneng aja nggak nyangka ketemu orang Indonesia di pinggir jalan hahaha kayak nemu emas nemu anak ila hahaha nggak nyangka karena nggak ada orang Indonesia di sini ya mami jadinya kayak gini anak ilang nemu anak ilang hahaha hahaha tapi di sini udah kayak anak ilang ya Mika hahaha so it's like it's like it's like amazing for us we have found Indonesian people by mistake on the road ya and then I just done my fusion yeah in the night yes in my great time that's why so it's like so yesterday she's coming here for free today also alhamdulillah what would we do for today lunch ya jadi kita udah makan siang tadi ya ala kadarnya doang ya Mika ya sebisanya seadanya tapi seenggaknya makanannya oke lah ya nggak ada makanan Sri Lanka nya hahaha so she's coming here yesterday and today also having a lunch Indonesian food I just cook whatever I have here very simple very easy ya Mika ya what would we doing today too much talking and then playing Ludo ya apanya tadi yang dilakukan itu doang ya kita makan kita makan kita ngobrol kita main Ludo segala macem ya so what is your plan rencananya apalagi nih Tantah mau tinggal di sini atau mau tinggal di Indonesia aduh gimana ya hahaha balik aja deh hahaha pilihan yang sangat tepat ya hahaha hahaha so I just asking her you want to stay here or you want to go back to Indonesia and then she said to go back to Indonesia hahaha 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 so our house is ikut dong Tante ikut 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 tuh kananya Mika nya hahaha our house is far ya for each other ya jauh ya dari rumah aku disini berapa menit sih 30 menit ya 40 30 kalau naiknya 45 jauh ya jadi ternyata rumah aku pikir rumahku ini udah terdampar ya ternyata rumahnya dia lebih terdampar lagi jadi deket rumah itu gak ada apa-apa ya posisinya emang di pinggir jalan gede jalan gede banget yang arah ke Kolombo cuma emang bener-bener dari rumah ke tetangga aja udah gak ada ya jauh gak ada apa-apa ya kosong ya kalau disini masih lumayan lah ya istilah aku pikir disini tuh udah udah kacau banget kok ternyata disana lebih kacau hahaha so so the distance from here to her house location where dimana dama daerahnya Jayandia nah itu Jayandia itu jadi so the location is like around 45 minute by bus from here by Oto or Tuk Tuk it's like 30 minutes ya it's very far and then nothing is there but since the house is like exactly in the main road ya udah berapa lama sih ininya jadi suaminya orang Sri Lanka nikahnya udah berapa lama dari tahun berapa sih 2019 2019 ya so she's getting married since 2019 mami aku mami 2013 2013 I'm married for starting 2013 ya but but she's not staying in Sri Lanka jadi tantenya gak tinggal di Sri Lanka jadi bolak-bolak gitu ya udah gitu nanti ini rencananya mau kabur lagi ya ikut dong ini dong cerita dikit deh apa sih ininya apa kesan-kesannya punya suami warga negara Sri Lanka ada pesan-pesan gak pesan-pesan untuk untuk yang di sana ya di luar sana buat temen-temen ya kalau jadi nanti apa pesan-pesannya kalau yang punya suami warga negara Sri Lanka kan seru nih dia bingung apa ayo secret secret katanya ya 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 ketemunya dimana dulu ketemunya dimana yang penting apapun itu ya kalau punya terutama warga negara Sri Lanka pasangannya apa ya pesannya ya hmm bingung juga sih cara mau apa kita survive ya di sini ya iya ya pasti kalau untuk mau tinggal di Sri Lanka nya kalau bener-bener mau tinggal di Sri Lanka bener-bener harus kuat mental ya hehehe karena gak gampang ya tinggal di sini bener gak ya kan walaupun belum pernah tinggal di sini secara menetap tapi udah pernah udah lihat lah ya seperti apa gambarannya itu gak gampang ya gak gampang ya dengan beda budaya culture beda beda kebiasaan makanan itu udah beda banget jam waktu makan tuh udah beda ya kan so it's like if you want to stay in Sri Lanka uh it's like not easy ya it's not easy especially for us because we are different different culture yeah different culture different different habits it's not easy so it's like if your mentality is not strong enough then you cannot survive yeah it's not easy at all maybe i don't know maybe another country is different but in Sri Lanka with this situation now especially it's not easy ya sekarang juga situasinya Sri Lanka lagi gak ini ya lagi gak bagus ya jadi serba mahal ya kan serba harga naik turun lah ya jadi bener-bener ini lah kalau untuk di ibu kotanya mungkin masih lumayan ya in Kolombo maybe still much better because they have so many options there karena kan kalau di Kolombo itu kan enak ya ada banyak-banyak-banyak mau nyari apa-apa gampang ya di sini tuh gak gak susah banget mau kemana-mana tuh susah nyarinya dan terbatas ya itu aja deh ya pesan-pesannya mudah-mudahan nanti kapan-kapan tantenya kesini lagi ya jangan kapok-kapok datang ke rumah ya kan bisa ngobrol lagi bisa makan lagi mana tau tantenya ntar ke Sri Lanka lagi ya ya kita gak tau ya so hopefully next time when she's returned from Sri Lanka to Indonesia maybe we'll be coming to Sri Lanka again come to this house again ya tante ya don't forget about us tante hehehe jangan lupain mami sama Mika hehehe makasih udah udah mampir di sini ya Mika ya sama tantenya ya ntar lain kali kita bisa makan bareng lagi ngobrol bareng lagi so thank you for coming to our our small house ya hehehehe see you next time ya that's it apalagi pesan-pesannya tante ada lagi gak itu aja ya pokoknya bersyukur ya jangan lupa ya bersyukurlah kalian dimanapun itu ya bersyukurlah dengan apapun yang please be grateful whatever you are wherever you are ya because the life is not easy as what you see karena hidup ini gak gak segampang gak seindah yang kalian pikir kita di sini juga luar biasa survive dan berjuangnya ya that's it thank you very much thank you very much for watching don't forget to subscribe our channel Amufas family bye terimakasih thank you very much for watching don't forget to subscribe channel Amufas family bye 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 bye